Oma, arti sebuah tanaman itu sama Oma apa sih, Oma? Gimana ya? Membuat hati saya ya tenang gitu. Saya enggak suka, bukan pemarah orangnya. Jadi saat saya lihat kembang itu, umur saya rasanya bertambah gitu. Apa warnanya bagus ya? Nah, Oma, ini apa nih, Oma? Sekali lagi ya. La'iki kan, Oma, kabel busi saya ke-iki masih larang-larangnya, Oma. Berapa Oma beli kemarin itu? 10 juta, guys. Cipin, geng. Assalamualaikum. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Omdet TV. Kembali hadir dengan tayangan penyajuk mata, membawa informasi menarik seputar lapah, jenis, dan harga tanaman hias. Setiap orang akan menua seiring bertambahnya usia. Kita tidak dapat menahan untuk menjadi tua. Tetapi di usia tua kita berhak bahagia. Tetap sehat dan bahagia di hari tua, bukanlah cincin di jari manis ataupun harta yang berlimpah. Setiap orang pastilah berbeda cara menikmati hari tua. Nah, di episode kali ini, Omdet akan ngajak kalian berkunjung ke rumah Oma Tompul, penghobi tanaman hias sejak 40 tahun lalu. Dan kini usianya sudah 77 tahun. Baginya, kebahagiaan itu adalah bila berada di sekeliling tanaman hias. Setiap hari, ia habiskan waktunya menikmati suasana asri di teras rumah. Menyibukkan diri dengan merawat tanaman merupakan kebahagiaan. Baginya, melihat tunas dan daun baru bertumbuhan, membawa harapan baru seakan bertambah umur. Umur boleh tua, tapi semangatnya luar biasa. Pasti kalian yang nonton tayangan ini pada gemes kan? Lihat koleksi tanaman Oma. Udahlah tumbuh subur, eh koleksinya bukan kaleng-kaleng. Nah, buat yang selalu setia nonton channel Omdetv, terima kasih ya. Semoga dapat menjadi referensi dan menambah inspirasi. Yang sering nonton, tapi belum subscribe, kalian subscribe lah. Biar Omdet makin semangat menyajikan tontonan yang menyejukkan mata. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Omdetv. Oke guys, kali ini Omdet ada di salah satu rumah pecinta tanaman hias. Nah, di awal pintu masuknya guys ya, kita lihat ini ada siri-siri gading ini guys ya. Tapi gitu-gitu subur, mumbiuk-mumbiuk ya guys ya. Terus, selamat datang ya, kita ini disuguhkan dengan antorium. Halo Oma. Halo. Oma, kenalan ya Oma? Nah, sama kawan-kawan Omdet, namanya siapa Oma? Iya, Oma. Oma, biasa dipanggil apa ini namanya? Ibu Tompul. Ibu Tompul. Nah, Oma Tompul, usia berapa Oma Tompul? 77 tahun. 77 tahun. Nah, ini ada teman Omdet yang merekomendasikan, itu di rumah Oma banyak tanaman hias katanya. Benar Oma? Oh, seadanya aja. Oma, ini antorium apa ini Oma? Antorium keris. Antorium keris ya. Oke, Oma sebelum kita review Oma ini, pengen tahu lah Oma kami. Oma hobi tanaman hias itu sejak kapan Oma? Dari tahun 80-an. Tahun 80-an, sekarang 2022. 40 tahun Oma. Oma udah sampai mana aja Oma? Ada keliling lah kemana-mana. Memang khusus kadang keliling nyari tanaman? Iya. Uih. Sering ke Bangkok, ke Singapura cari kan anggrek. Dulu? Maslami, iya. Oh, Oma cinta anggrek juga? Iya. Tadinya memang saya pecinta anggrek. Oh. Belakangan makin tua ya, urusnya. Urusan anggrek kan lebih sensitif. Nah, jadi beralih ke tanaman ku. Oh, gitu Oma. Oke, Oma. Ini kayaknya apa ya Oma ya? Suasana di teras rumah Oma ini. Berasa kawan Omdet itu sepakat Oma. Betah, nggak mau pulang kalau udah sampai di teras rumah Oma ini. Terima kasih. Karena kan Oma, ini kan Oma tengok lah. Nah, bur lemak ini kesannya jadi mewah gitu Oma. Ini siapa yang urusnya Oma kok cantik-cantik kali kayak gini Oma? Begitu sulit ya. Oh. Urusan kan. Cuman asal di anus sekali 5 hari di siram. Oh, gitu. Karena dia ada kan dalam ruang. Oh, nggak setiap hari? Nggak, yang di luar aja. Oh, gitu ya Oma. Oma, terlihat ke lihat lagi Oma. Kok daunnya ini kilat-kilat ngunus ya Oma? Memang bur lemak itu kan daunnya berkilat. Oh, gitu. Bukan Oma lapit ya Oma? Nggak. Nggak ya? Nggak, nggak. Oma, nah ini apa ini Oma? Kadaka. Kadakanya kok lumjuk juga Oma? Iya, kan banyak macam kadaka. Ada yang jatuh ke bawah, ada yang naik ke atas. Nah, ini? Terus ada apa ini Oma? Ini apa ya tadi? Kalatea? Wih, guys. Kalateanya subur makmur nih. Tuh. Kita lihat ini suasana di teras rumah Oma. Memang, guys, dekoratif kali, guys. Nggak hanya... Kayaknya Oma ini seneng ini kenata rumahnya, Oma. Ya, begitulah. Tapi sesudah tua, jaga kurang lah. Oh, gitu. Oh, gitu. Nah, bisa dilihat nih, guys. Dekorasinya, guys. Tuh. Lengkap, udah gitu. Yang buat Om Day seneng ini, Oma. Bukan hanya sekedar tanamannya aja, Oma. Tuh. Ada... Oma juga pecinta keramik, tuh. Keramik-keramiknya. Udah gitu nih, furniture-nya Oma. Aduh, udah. Klasik gitu, klasik gitu, Oma. Udah. Bapak, kurasa 50 tahun lebih. Ini? Kursi ini, Oma. Iya, masih saya tinggal di Jalan Sutomo. Nah, kursi ini, Oma, sekarang ini jadi buruan para kolektor loh, Oma. Beneran, Oma. Tanya dari... Purniture, lebih bagus, saya beli kembang. Oh, sekarang gitu? Oh, iya, iya. Tapi beneran, Oma. Purniture, Oma ini... Banyak diminati orang sekarang. Anak-anak muda sekarang, Oma. Iya. Oke, Oma. Kita balik lagi ke tanaman hias. Ini kita sepanjang teras, Oma, dihadapin sama apa nih, Oma? Antirium. Antirium. Loh, Oma. Ini antirium kok bisa subur-subur ini tuh, Oma? Kasih itu aja mediannya. Setem dengan... Apa tuh? Setem bakar sama pakis tumbuh. Pakis yang dicacah itu ya, Oma? Yang dicacah, ya. Oh, itu aja, Oma. Iya, kasih disemprot sekali seminggu dengan B1. B1. Kemudian untuk... Kasih mutiara itu. Untuk sekali tiga bulan aja. Sekali tiga bulan. Iya, Oma. Kadang-kadang ini alhamdulillah sih nge-review tanamannya aja. Kan kami kepengen juga tanamannya subur kayak punya Oma, gitu. Itu tadi, Oma, ya, rahasianya, ya? Iya. Nah, ini guys, antirium. Nah, antirium ini, Oma, sejak kapan Oma mulai kepincut sama antirium ini? Saya pelihara dari kecil. Lihat kan daunnya kok tebul-tebul gitu. Jadi, saya coba untuk nganam. Ternyata jadi besar juga. Oh, gitu ya. Terus, ada kepuasan batin gitu, Oma? Benar. Iya. Nengok tanamannya. Benar, benar. Kadang kan Oma, orang beli udah jadi, gitu. Iya, iya. Oma lebih seneng dari anakan. Gitu, ya. Nah, dari kecil. Dan memang, belitnya kan lebih kecil. Oke, guys, ini ada antirium-antirium lagi. Kita tengoklah ini Omanya subur-subur kali, daunnya hijau-hijau. Terus? Itu apa? Itu saya bilang yang kadakanya yang turun ke bawah. Oh, itu dia. Itu namanya tuh tanduk rusai. Tanduk rusai, itu guys, itu guys. Nah, itu Oma memang letakkan di... Di kayu. Di kayu, terus di bawahnya? Bawahnya kan kolam. Jadi, enggak. Mungkin karena itu dia bilang kali subur. Iya. Pernah saya buat dia di sini, di batu. Hmm. Mati. Sudah beberapa kali saya beli. Akhirnya saya buat lagi di pohon mangga, di belakang. Nah, begitu juga bagus. Bagus, ya. Nah, ini ya, Oma. Ini yang agak lain warna nih, Oma. Nah, apa, antirium, warigata. Hmm. Apa itu? Gelombang cinta. Gelombang cinta. Ini bukan tanaman murah nih, Oma. Ini kan banyak diminati orang, Oma. Kata orang sekarang harga tanaman turun. Tapi kalau si gelombang cinta ini masih punya harga diri yang tinggi nih, Oma. Ini ya, Oma? Miaranya sudah? Sama aja. Sama aja dengan yang biasa. Dari kecil juga, Oma? Dari kecil. Enggak, agak. Sudah besar saya beli hari. Ini apa? Optik. Kobra batik. Iki? Iya. Guys, ini bukan tanaman murah, guys. Barigatanya menor. Nah, Iki, Oma dapat dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Jauh ya, Oma main-mainnya, ya? Jauh, jauh. Terus gimana lagi, Oma? Tidak apa, ke belakang, ke kandang, ya? Kandang belum, kandang. Belum. 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 Tadi tidak ada suara, kata Pak Bin. Iya. Tapi ya, Oma, Oma. Ini ada, kayaknya, tadi kan Oma bilang cinta anggrek juga. Iya. Ini peninggalan kejayaan, ya? Iya, iya, iya. Saya pernah lagi beli anggrek, lama-lama loh. Ini, guys. Terus, kita mau ke belakang, guys, ke kandang bunganya Oma. Tapi, lihatlah, guys, ya. Terpanjang jalan kita menuju ke kandangnya Oma. Ini ada bunga-bunga tanaman hijau-hijau ini, guys. Tuh. Teras Pemak, ini tabul busi. Oh, ada tabul businya juga, ya? Terus, tengoklah, tuh, di teras belakang juga, tuh. Banyak, tuh, guys, ya? Ada, tuh. Ini apa ini, Oma? Pilokode, Oma? Iya, kode. Kode, he? Pilokode, guys. Ini saya lupa. Ini apa, Oma? Epripenam Parigata. Nah, kayaknya tanaman-tanaman hits, Oma, punya semua. Ini bukan peninggalan lama aja, nih. Kayaknya sekarang ini, Oma masih... Tapi kan sudah beralih ke tanaman, ya? Iya. Oma update juga, ini, kayaknya, nih. Itu apa, tuh? Violin. Nah, tuh, kan, guys. Tanaman-tanaman yang pernah hits, semua Oma ada, nih. Violin, tuh. Nah. Ini ada monsteranya, guys. Tuh, kan. Nah, ini Epripenam lagi, Oma? Iya, iya, iya. Apa, Oma kembangin juga? Di kembangin, semua. Oh, ada yang bantu. Tuh, banyak, guys, ya. Tuh. Hmm. Ini ada burlemak parigatanya. Aglonema, keladi juga ada. Aglonema, enggak lagi. Oh, dulu sempat juga? Banyak sempat dulu. Sampai pernah empat kali kehilangan, sih. Ini, apa sih namanya? Iya. Apa namanya, nih? Iya, tapi dia dulu pernah hit juga, ini, Oma? Pernah, pernah. Nanti dia saya kasih, apa? Terus, kita mau dibawa kemana, nih, sama Oma? Tapi mau ke, anu, ke kandang. Wiss, guys. Apa dia? Peninggalan anggrek lama, lah, semua. Ini, ya? Iya, masih ada satu-satu. Tuh, guys. Kandangnya, guys. Nah. Ini, kandangnya ini masih ada. Sisa-sisa kejayaan Oma akan kecintaannya sama anggrek, ya, Oma, ya. Ini, boleh ditahu, Oma? Dapetnya dari mana dulu, nih, Oma? Bangkok. Bangkok? Oma langsung ke Bangkok? Ada yang saya langsung, ada yang dari Singapura. Ada yang saya beli sama kawan juga di sini. Wih, guys. Bukan main-main, Oma, ini. Oma, mana kan dengan ini, Oma? Iya, iya. Tepuk itu yang kita lihat, katusnya. Tepuk ada katus juga. Itu apa? Yang saya bilang tadi, kan, Tepuk. Oh, ini, ya? Iya. Terus, ini nantikan keluar bunga, jadi anak, ya? Oh, iya. Nanti ada bijinya, Oma. Ini, ini lagi hits, Oma, katus yang ini, Oma. Itu, apa, menantu saya yang suka. Ini lagi hits, nih. Nah, ini juga ada yang parigata, nanti ini, Oma. Iya, tapi enggak ada yang parigata, Oma. Kan satu warna aja. Tapi kayaknya itu udah mulai keluar bunganya, Oma, lagi. Udah mudahan, lah. Nah, guys, tetap-tap rapi, Kak Tusnya, ya, guys, ya. Tuh. Terus kemana kita, Oma? Ke kandang. Ke kandangnya kita, guys, ya. Nah, itu kan apa? Pak Ded ini, apa, tanduk urusannya kan. Oh, iya. Nah, mesti ke kayu dia rupanya. Oh, iya, guys, ya. Kalau dia di batu, enggak mau. Ini dia, tadi yang Oma bilang, tanduk urusannya, guys. Nah, tuh, kan, guys, ke bawah semua. Ini sama Oma, ada Oma Apiara berapa lama ini, tanduk urusannya? Oh, ini? Hah. Saya rasa udah lama, tapi asal beranak dulu, saya kasih bukyu, saya kasih ada kawan di Tanjung Merawah. He-he. Dulu rajin beranak. Ini dia, ya, Oma, ya? Iya. Nah, itu ada apa itu? Kalatia, apa sih namanya yang besar-besar sana, Orbi. Oh, iya, guys. Oma capek, guys. Nanti jalan. Mari kita. Kita. Itu ada Orbi. Ini yang lagi hit-hit semua. Oma punya, guys. Nah, ini kan waktu di jamannya itu kan favorit juga ini, kan, Oma? Iya, iya, iya. Mahal juga ini, Om Api, ya? Nah. Kalatia, Orbi. Itu kalatia-kalatia ada juga, guys. Nah. Dan sempat juga, Oma, ya, di jamannya Bromelia ini, nih, Om Api, ya? Iya, iya. Masih ada. Walaupun banyak sekali orang sudah ngambil, tetap aja tinggal, ada. Oh, gitu. Kan dia banyak anak. Satu meja ini Bromelia semuanya. Terus, ini ada... Pilu-piluan juga lagi, nih, guys. Iya, ada. Yang hit-hit semua. Oma punya, guys. Ini dia yang besar, apanya. Oh, iya, guys. Apa dia, Oma? Antorium Cris. Antorium Cris. Ini udah berapa lama, Oma? Ini udah lama sekali. Saya lupa, udah. Nah, ini, Oma, yang pernah bombastis harganya. Oma update, ya? Ada para isu perdi. Ini dulu berapa punya, Oma? Sekarang udah jadi banyak. Banyak, banyak. Di dalam pun banyak. Banyak. Ini udah dikating. Makanya saya pikir tadi belum punya, Pak Deddy. Maksud saya mau kok saya kasih aja. Ini udah punya, Pak Deddy. Iya, iya. Ini ada keladi tatu. Keladi tatu. Iya, punya. Iya, nah, keladi tatu ini, Oma. Ini pun biar larang juga, loh, Oma. Iya. Ini ada, apalagi, pilu-piluan. Semuanya yang di sini punya, Oma. Larang-larang kabin. Biar ini, Oma. Terus, ini ada Tenggot Musa juga, Oma punya. Nah, pada pergi, tadinya segini-segini. Oh, gitu, Oma. Iya. Ini violin apa? Gul. Gul, ya. Nah, tuh, violin gulnya, Oma. Cakep. Subur. Nah, Oma, tanaman Oma ini kan banyak. Ngerawati piye, Tuh, Oma. Tapi ada mamang. Oh, ada mamang yang bantu ngerawatin. Tapi kalau Oma, sehari-hari keliling juga begini, Oma? Boleh. Kadang, gitu. Kadang, terus kalau mau motong, saya dekat dia lah. Oh, gitu. Yang agak nyulek mata, Oma juga. Ini si anturium, kayaknya jarang orang punya, Oma. Itu yang tadi kita bilang ada. Tanya, tapi ini yang... Ini yang saya bilang, KW tadi. Apa? PCI. Oh, PCI. Oh, yang udah hibrid. Oh, iya, guys. Ini hibrid kan udah ini, Oma, ya. Terus, ini eneng apa, Oma? Corong. Corong, ya. Sudah? Ini? Nah, ini? Apa, ya? Kejorah. Kejorah, ya, Bintang. Iya, guys. Itu ada yang... Apa ini, Oma? Yang black ini, Oma? Apa ya? Black... Apa ya? Ada yang besar ini, Oma. Oh, ada. Bapak saya, namanya. Hukeri, bukan? Oh, iyalah, saya rasa jenis hukeri. Karena dia daunnya nggak begitu tebal. Oh, ada yang besar, nih, guys. Eh, ini. Guys, besar. Tuh. Ini yang apa, tuh? Sempat juga ngetrend ini apa, ya? Apa sih? Apa sih namanya? Plomani. Ini, ini Plomani. Ngetrend kali di rumah. Iya, iya. Oma dulu pernah beli harganya berapa, Oma, ini? Yang paling mahal hari itu ngambil. Saya cuma 500. Tapi belakangan saya jual mahal-mahal. Oh, Oma pernah juga jual. Udah banyak ini kalau udah ini. Udah banyak. Nah, udah banyak. Tengok ini, ya, guys. Nah. Tuh, banyak, guys. Mamey, kan? Mamey. Nah. Oma suka juga ini kepinggaja, Oma, kayaknya. Sekedar aja. Ini ada durayakinya. Udah, Oma. Lurayaki. Iya, ini. Oh, iya. Ini ada magnupi kumpir di. Tuh. Tuh, yang banyak. Apa ini? Apa namanya? Kalate ya? Ah. Tuh, kalatehnya, guys. Satu baris. Yang merah habis semua, dibelih. Diborok. Nah, ini ada kuping gajah. Ini yang kayak 4 ayah itu, Oma. Iya, ya. Ya. Mahal ini saya beli harganya kecil. Berapa, Oma beli ya? 6,500. 6,500. Masih kecil. Masih kecil, udah. Kedek, guys. Masih kecil. Udah? Ini lagi. Ini ada. Ini ada antorium kuping gajah. Kuping gajah. Omdet memang inilah, Oma. Iya, iya. Percinta. Tapi punya Omdet cantik-cantik. Udah pernah? Yang teras bakang, Omdet. Iya. Saya lihat. Rupanya, guys, Oma ini juga salah satu penontonnya Omdet, guys. Oh, kanya tahu dari suaranya aja udah terus tau, gitu. Jadi, ini lagi, Oma. Salah satu kecintaan Omdet, Oma. Ini ya, Oma? Yang mana? Tarantula. Tarantula. Yang ada di rumah Omdet juga. Tapi cantik punya Omdet hijau. Namanya Lope-lope-nya, Oma. Jadi, kayaknya, ini ada yang sempat hits juga. Oma nggak ketinggalan, guys. Ini ada Forgetti E. Ini bagaimana? Bukan. Iya, iya. Forgetti E. Ini dari mana dulu, Oma? Dulu saya beri dari... Tapi saya jual lah 3 jutaan, waktu itu. Udah pernah jual? Udah, udah. Udah banyak, saya. Tuh, gemo-gemo ya, Oma. Kok bisa Omdet ini lah, Oma? Penyakitnya satu lah kalau gue pengen gajah. Forgetti-nya, Omdet ini nggak sesubur ini, Oma. Iya, iya. Ini, Oma, kasih apa aja? Ada-ada seperti tadi juga, medianya. Medianya? Iya, sekam bakar sama... Sekam bakar, sekam mentah. Mentah sama... Pakai caca. Iya, pakai caca. Tapi punya Omdet subur banget ini, Oma. Ah, kalau lihat yang saya jual cantik banget. Ini udah jelek. Ini lagi, Oma. Ini si apa? Doroyaki Silver. Doroyaki Silver, iya. Nah, ini sih yang orang duit, Omdet, Oma. Sweet love. Iya, kan, Oma? Iya, iya. Wih, omah ini lah. Semua punya dia. Alah, nggak ada apa-apanya dibanding Omani. Enggak lah. Omdet lah, bagus. Sweet love-nya cakep. Semua segar, hijau gitu. Iya, Oma. Oh, rapi. Suka lihatnya. Ini, ada lagi kuping gajahnya ini. Tanya gim-diam, Oma penggemar kuping gajah. Itu kabel businya, guys. Kabel, iya, ya. Gimana koleksinya, Oma, ha? Mantul-mantul, kan? Tanamannya subur makmur semuanya. Tanaman bukan kaleng-kaleng, kan? Nah, masih banyak lagi tanaman Oma yang belum Omdet review. Makanya kalian tunggu aja episode selanjutnya. Kita akan review kandang istimewanya, Oma. Banyak jalan, banyak salam. Foto, banyak ikut gitu. Omdet TV. Ring of Fire Parigata. Yang dulu harganya juta-jutaan. Oma, tapi ini sebelum kita review kandang yang kayaknya spesial nih sama Oma ini. Oma, arti sebuah tanaman itu sama Oma apa sih, Oma? Gimana ya? Membuat hati saya ya tenang gitu. Saya enggak suka bukan pemarah orangnya. Jadi saat saya lihat kembang itu, umur saya rasanya bertambah gitu. Dan anak-anak saya pun tahu mereka hobi saya kembang. Kalau mereka pergi segala-satu tempat, selalu mama lebih suka dikasih kembang. Atau nanti, Oma pengen bunga yang mana, tanaman yang mana gitu. Pernah enggak anak-anak ngelepon kalau misalnya? Enggak, mereka enggak ngelepon. Selalu bikin kejutan aja. Menantu saya satu, paling apa itu. Mama kan belum punya ini. Berarti Oma, anak mama, penantu Oma, mereka juga tahu seleranya Oma. Mungkin lah, kurang gali lah. Tapi mereka bilang kan, Oma belum punya ini. Berarti kan mereka tahu juga. Tahu, iya tahu. Dan sering mereka lihat kan. Kalau saya lagi ngelepon di udara situ, ngapain gitu. Dan mereka semua suka tanaman? Suka. Suka. Terima kasih.